Halo guys, kembali lagi di channel Wisang Geni Sport. Kali ini, kita akan membahas tentang olahraga yang bisa membantu kegiatan diranjang Anda menjadi lebih berkualitas. Ikuti terus ya! Membangun kekuatan fisik secara umum dapat membantu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, termasuk dalam hal aktivitas ranjang. Olahraga secara teratur dapat memiliki banyak manfaat untuk kesehatan seksual Anda. Berikut adalah beberapa jenis olahraga yang dapat membantu Anda menjadi lebih kuat dalam hubungan ranjang. Yang pertama, latihan kardiofaskular. Latihan kardiofaskular adalah jenis olahraga yang melibatkan gerakan tubuh yang terus-menerus dan melibatkan otot besar dalam tubuh. Ini adalah jenis olahraga yang baik untuk meningkatkan kondisi kardiofaskular, meningkatkan sirkulasi darah, dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Berikut adalah beberapa latihan kardiofaskular yang dapat Anda coba. Satu, berlari. Berlari adalah latihan kardiofaskular yang efektif dan mudah dilakukan. Anda bisa berlari di luar ruangan atau menggunakan treadmill di game. Mulailah dengan jarak dan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan Anda. Dan secara bertahap tingkatkan jarak dan intensitasnya seiring waktu. Dua, berenang. Berenang adalah olahraga kardiofaskular yang rendah dampak dan baik untuk tubuh secara keseluruhan. Hal ini membantu meningkatkan kekuatan otot, stamina, dan fleksibilitas. Cobalah berenang di kolam renang atau di perairan terbuka seperti pantai atau danau. Tiga, mersepeda. Bersepeda baik dilakukan di luar ruangan atau digim menggunakan sepeda statis. Ini adalah latihan kardiofaskular yang bagus untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dan memperbaiki kondisi jantung. Anda juga dapat mencoba bersepeda dengan kelompok atau bersepeda gunung untuk variasi. Empat, mi jumping jacks. Ini adalah latihan kardiofaskular sederhana yang melibatkan melompat dan melebarkan kaki serta tangan. Jumping jacks bisa dilakukan di mana saja dan merupakan cara yang baik untuk meningkatkan detak jantung Anda secara cepat. Lima, zumba. Zumba adalah cara yang menyenangkan dan bervariasi untuk melakukan latihan kardiofaskular. Ini melibatkan gerakan tarian dan koreografi yang dirancang untuk meningkatkan kebugaran kardiofaskular dan membakar kalori. Latihan kedua yang bisa meningkatkan kualitas hubungan ranjang Anda yaitu latihan kekuatan. Mengangkat beban atau melakukan latihan kekuatan seperti push up, sit up, dan squat dapat membantu memperkuat otot-otot inti, panggul, dan kaki. Latihan ini dapat meningkatkan daya tahan Anda dan memberikan stabilitas serta kekuatan saat melakukan gerakan seksual. Latihan ketiga yang bisa meningkatkan kualitas hubungan ranjang Anda yaitu latihan dasar panggul. Latihan dasar panggul, seperti latihan kagel, dapat membantu menguatkan otot-otot panggul. Senam kagel melibatkan kontraksi dan relaksasi berulang kali otot-otot yang membentuk bagian dari dasar panggul, yang bahasa sehari-hari sering disebut sebagai otot kagel. Latihan ini dapat dilakukan berkali-kali dalam sehari selama beberapa menit. Tetapi membutuhkan waktu satu hingga tiga bulan untuk mulai memberikan efek. Latihan keempat yang bisa meningkatkan kualitas hubungan ranjang Anda yaitu yoga. Latihan yoga melibatkan gerakan tubuh yang melibatkan peregangan otot apat yang berbeda. Ini dapat membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh Anda, termasuk fleksibilitas di area panggul. Fleksibilitas yang baik dapat memungkinkan Anda melakukan gerakan seksual dengan lebih nyaman dan bebas, serta meningkatkan kesenangan seksual. Beberapa posi yoga melibatkan pengaturan pernapasan dan perubahan posisi tubuh yang membantu meningkatkan sirkulasi darah. Aliran darah yang baik ke organ-organ seksual dapat meningkatkan sansasi dan membantu mencapai ereksi yang lebih baik pada pria dan aliran darah yang lebih baik ke area genital pada wanita. Yoga juga melibatkan latihan pernapasan dan meditasi yang dapat membantu meredakan stres dan kecemasan. Dengan mengurangi stres, yoga dapat membantu Anda merasa lebih rileks terhubung dengan tubuh Anda dan meningkatkan keintiman dengan pasangan Anda. Selain olahraga, penting juga untuk menjaga pola makan sehat, tidur yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Semua ini dapat berkontribusi pada kesehatan seksual dan kebugaran fisik secara keseluruhan. Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan seksual yang memuaskan juga melibatkan aspek emosional dan psikologis. Berkomunikasi dengan pasangan Anda, mengembangkan keintiman, dan memahami kebutuhan satu sama lain juga merupakan bagian penting dari hubungan seksual yang sehat dan memuaskan.